Suasana TPS di perumahan elit Surabaya Barat pada Rabu 27 November 2024 di TPS 11 Citralen Surabaya ini tersedia aneka menu makanan istimewa mulai dari bakso kenamaan, hodok, hingga sate kelopo lengkap dengan kopi sampai jam. Panitia pemungutan suara PPS di perumahan Citralen Surabaya Barat benar-benar memanjakan calon pemilih dalam pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024. Bagaimana momen pada saat pencoplosan di hari Rabu 27 November kemarin kita telah terhubung? Persoparkan Faik Nur Aidi, jurnalis Harian Surya yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Faik, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik Rekan Nusikina dan para tribun semua yang saat ini Anda sedang berada dimanapun ya kemarin adalah momen seru di mana para pemilih di Kota Surabaya tepatnya di perumahan elit di Surabaya. yakni di perumahan Citralen. Citralen ini berada di Surabaya Barat dan sudah terkenal di lokasi itu adalah perumahan yang istimewa, yang megah, dan elit. Yang menarik adalah pada saat momen soblosan kemarin, 27 November, ratusan pemilih di perumahan elit ini berbondong-bondong ke tempat penghutang suara di TPS 11 berada di kluster di sana, salah satu kluster di Raffes di Citralen. Yang menarik adalah panitia penghutang suara bersama RT dan RW setempat, yakni RT 3 dan RW 4. mereka menyediakan makanan gratis untuk para pemilih. Tercatat ada DPT, daftar pemilih tetap di sana sekitar 490. Nah, para DPT ini digoda begitu, bagaimana mereka harus berduin-duin untuk menggunakan hak pilihnya, mencoblos di TPS 11. Tampak kemarin warga terus mendatangi TPS mulai dari pagi, jam 8 pagi sudah mulai banyak gitu. Mereka mengantri lebih dulu sebelum dipanggil. Di tengah-tengah menunggu antrian ini, para pemilih bisa menikmati hidangan gratis dari bakso keren di sana, bakso terkenal di Surabaya Barat. Ada bakso cakji yang terkenal di sana. Nah, kemudian ada sate klopo, ini adalah sate khas satu Surabaya dengan dagingnya yang enak untuk begitu, dengan kelapa-kelapanya yang gurih, lezat. Nah, itu bisa dinikmati oleh para pemilih. Tidak hanya dua makanan menu yang sangat digemari ini, ada juga mereka bisa menikmati teh kopi gratis, bahkan jamu tradisional di sana, jamu bendong itu disediakan di TPS. Nah, TPS sebelah sini adalah memang berada di tengah-tengah perumahan elit. Nah, bagaimana panitia dan RTLW setempat untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dengan cara yang menarik seperti ini. Tampak memang warga atusias sekali dari catatan kami dari 490-an daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya itu hampir 300. Mesti nilai jumlah ini memang belum, kalau dikatakan optimal, belum optimal, memang karena KPU Surabaya sebelumnya sudah menarikkan bahwa angka partisipasi pemilih di Surabaya untuk pilkada serentak tahun ini, tahun 2004, itu adalah mencapai 75%. Artinya kalau 75% mestinya bisa dari 490 itu bisa mencapai 360-an. Tapi dengan jumlah hampir 300 yang datang di KTPS ini sudah luar biasa. Selain mereka kesadarannya tinggi untuk menggunakan hak pilihnya, mungkin juga karena terguna untuk makan gratis dengan sate kelopo, baso terkenal, baso enak, ada molen, ada banyak lagi menu yang bisa disajikan, dan gratis. KPU RT setempat, KPU RT 3 di sana, Stanley Swanto, menyebutkan bahwa ini memang sudah menjadi kesepakatan dengan warga dan panitia, dengan partisipatoris warga di sana, mereka sudah lama mengagendakan ini, bahkan setiap event memang semua dipartisipasi oleh semua warga, termasuk pencoblosan kemarin. Mereka menerapkan ada semacam iuran gitu setiap bulan, sekitar 75 ribu per bulan per orang, itu kemudian dikumpulkan salah satunya untuk kegiatan memeriahkan coblosan dengan menghadirkan, mendatangkan rombong bakso enak, kemudian mendatangkan penjual sate kelopo yang ngezat itu di tengah-tengah perumahan elit di Surabaya, di Citralen. Sementara yang bisa kami laporkan, kekandisinya kembali ke Anda. Terima kasih. Terima kasih terima kasih kepada para KPPS, pengurus, dan terutama juga para warga yang antusias dalam pilkada ini. Kami selalu mengimbau kepada warga agar dapat berpartisipasi dan jangan golput. Salah satu bentuk dukungan kami adalah dengan menyediakan makanan gratis bagi pemilih yang akan datang. Dan juga di mana makanan-makanan tersebut ini berasal dari UMKM, UMKM, dan juga... Ya, selamat pagi. Saya Christian Halim, Ketua RW4 Jeruk Lakarsandri, Surabaya. Ini adalah TPS 11, di mana kita saat ini sedang menyelenggarakan pemilu pemilihan wali kota dan gubernur. Dan untuk meningkatkan antusias warga, dari RT3 dan RT4 mengediakan semua banyak makanan ini untuk disajikan sebagai kuliner warga setempat. Saya berharap pemilu kali ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.